Intro Iya Dewangga, ini cincin belian saya yang hilang Jadi nama Dewitri di cincin itu adalah nama kamu? Iya Dewangga Arini, kenapa kamu berkeringat? Apakah AC di ruangan ini kurang dingin buat kamu? Ehm, enggak, enggak mas, ACnya sudah cukup dingin Sudah cukup dingin? Kenapa kamu keringetan kalau gitu? Kamu sakit? Di toko perhiasan mana kamu menemukan cincin belian saya Dewangga? Apa perlu saya jelaskan kembak? Yang penting cincin belian itu sudah kembali ke kamu kan? Kamu enggak nanya, siapa yang menjual cincin belian ini? Dan berapa kamu menembusnya? Pemilik toko itu tidak menyebut nama jelas Orang itu laki-laki Dan mengatakan bahwa cincin itu milik seorang wanita Ehm, iya, saya yakin banget Pasti bapaknya Dodi Belum tentu bapaknya Dodi Saya yakin Pasti bukan Dodi pencurinya Lu tahu kenapa gue ajak lo ke masjid ini? Gue akan melakukan sumpah di depan nulis Di rumah Allah Di depan Qiblat Mudah-mudahan aja ada ustad di dalamnya Yang akan menjadi saksi bahwa gue bukan pelakunya Wan, tapi kamu sadarkan dengan apa yang akan kamu lakukan? Gue sadar, dua ratus persen Ingat ya, jangan pernah kamu main-main dengan sumpah Ayo kita masuk Ayo Ayo Ayo, Liz Ambil Al-Quran itu Dan letakkan kepala gue Gue mau bersumpah Di depan kitab Allah yang suci itu Enggak Wan Saya enggak mau melakukan itu Kenapa, Liz? Kenapa? Lu enggak akan menerima risiko atas sumpah ini Gue yang menerima risikonya, Liz Kalau gue melakukannya Gue akan menerima asapnya Tapi kalau enggak Gue enggak apa-apa, Liz Orang yang melakukan Dan yang menghancurkan masa depan Dan kehormatan lu itu Yang akan menerima asap yang pedih, Liz Mendingan Lu ambil Al-Quran dulu Habis itu Lu ambil Ambil Al-Quran itu Mbak Mas, maaf Saya mau pamit pulang dulu Saya ada janjian sama teman saya Arini, tolong Jangan pulang dulu Keliatannya kamu lain hari ini Kamu kok gugup sekali Nanti aja, Arini Maaf, Mbak Dewi Saya ada perlu sama teman saya Dan teman saya sudah nunggu saya Bukannya kamu takut saya menuduh kamu, kan? Dewa enggak? Kenapa kamu bicara seperti itu? Saya tidak menuduhnya, Mbak Saya cuma ingin tanya Enggak apa-apa, Mbak Saya wajar untuk dicurigai Karena pada saat kejadian Saya memang ada di rumah ini Saya mau pulang Mbak Dewi datang Tapi demi Allah, Mbak Saya gak ngambil cincin Mbak Dan saya berani sumpah Kalau saya ngambil cincin Mbak Saya gak akan selamat dunia akhirat Kuncinya ada di laki-laki yang menjual cincin itu ke toko, Mas Mas Dewa kenapa gak mencoba untuk mencari bapaknya Dodi Dan menanyakan masalah cincin ini Perjumat saja Dia gak akan ngaku Anaknya yang mencuri aja gak mau ngaku Saya lupa bilang sama kamu Dodi sudah dikeluarkan dari sekolah Saya yang minta Letakkan Al-Quran itu di atas kepala gue, Lis Ayo letakkan, Lis Tolong usir manusia kafir itu keluar dari masjid ini, Pak Kenapa kamu bilang dia kafir? Dia itu pereman pasar yang mempermainkan agama, Pak Mempermainkan agama bagaimana? Dia itu bejat, Pak Dia itu sholat di masjid ini Karena supaya cintanya diterima oleh wanita yang bernama Elisa itu, Pak Tapi karena cintanya ditolak Dia malah mengotori dirinya sendiri, Pak Itu kan sama saja dengan mengotori masjid, Pak Bapak tahu Semua orang di kampung ini juga sudah tahu Kalau dia yang merkosa Elisa, Pak Bapak tidak pernah mendengarnya Kamu tahu dari mana bahwa Elisa itu diperkosa oleh Iwan? Dan kenapa Elisa tidak lapor polisi? Karena Karena Elisa malu akhirnya diketahui orang kampung, Pak Apalagi yang merkosa Elisa Iwan pereman pasar, Pak Bapak harus mengusir dia dari sini, Pak Tidak Biarkan Bapak ingin tahu apa yang dia akan lakukan Enggak, Wan Saya gak bisa melakukan ini Saya takut, Wan Saya takut Tidak ada yang perlu ditakurkan, Liz Gue tuh pengen membuktikan bahwa gue tuh benar Biar semua hidup lo Tidak nyalahin gue Ayo, Liz Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Melihat Engkau yang tahu yang terjadi pada malam itu Ya Allah Tunjukkan murkamu jika sumpah yang aku lakukan atas namamu Dan kitab suci Al-Quran ini adalah kebohongan batin Tunjukkan murkamu pada hambamu, Ya Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah Bangun lu Keluar lu dari sini Darta, sudah Masjid ini terlalu suci buat orang hina seperti lu Darta, jangan lancang kamu Kalau bapak tidak berani menyeret dia keluar dari sini Saya akan menyeret dia, Pak Darta Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan kekerasan Dia ini manusia tidak bertuhan, Pak Dia ini pantas keluar dari masjid ini Bapak tidak usah ku campur Keluar lu Keluar lu Ayo Ya Allah Darta, sudah Darta 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 Ini masjid Jangan sampai ada keributan Ayo Kebohongan Terima kasih telah mencuri cincin belian itu Dodi Saya tidak pernah melakukan fitnah Memang Dodi yang mencurinya Kita akan lihat sebenarnya siapa yang mencuri cincin belian, Mbak Mbak ikut saya Saya akan tunjukin rumah hari ini di perkampungan kumu Saya tidak ada waktu Tidak ada waktu Atau takut apa yang saya ngomong itu benar Itu rumahnya, Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Bu, saya mau ketemu sama Arini Adik ini siapa? Saya temannya Saya yang namanya Arini Saya tidak kenal adik Maksud saya mau ketemu sama Arini yang muda? Disini hanya saya yang namanya Arini Maaf Ibu, mungkin saya salah alamat Saya permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Siapa mereka Bu? Dua rangka yang naik mobil sedang Pasti Dewangga dan Dewi Tri Mampus Jangan pernah coba untuk mengalahkan Arini Dewangga Mbak, mana upah saya? Oh Tunggu Terima kasih ya Terima kasih ya Bu Biar Elis yang menggoreng pisangnya Lebih baik ibu rubahan saja Ibu kan masih belum sembuh benar Sudah, Liz Ibu gak apa-apa kok Bu Dokter kan sudah berpesan Kalau ibu itu harus banyak istirahat Kalau ibu mau sembuh Jadi biar Elis yang tangani semuanya ya, Bu Sudah tanggung, Liz Dikit lagi Assalamualaikum Liz Coba kamu lihat ke sana ke depan Ada siapa yang datang Iya, Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Liz, buka, Liz Gue mau ngomong, Liz Liz Buka, Liz Liz Masih banyak masalah yang menganjel diantara kita, Liz Yang harus delesaikan sekarang juga, Liz Juan Saya gak pernah membuat masalah dengan kamu Justru sebaliknya Kamu yang sudah membuat hidup saya menjadi kacau Nah, Luh Jadi Pernyataan sumpah yang dilakukan siang tadi Lu masih belum percaya Lu masih menuduh gue, gue pelakunya Iya Sekarang saya percaya kalau bukan kamu yang melakukannya, Juan Dengan berani kamu sudah bersumpah di depan Allah Saya minta maaf sama kamu Kalau selama ini saya sudah memfitnah kamu Dan saya sudah melakukan dosa besar, Juan Maafkan saya Ya, Liz Jangan mentang-mentang gue pereman Urakan Dan gak punya tata kerama Segudang aja julukan buat gue Dan gue selalu menjadi kambing hitam Setiap kejadian yang ada di kampung ini Termasuk kejadian yang menimpa dari lu Ya Sekali lagi saya minta maaf sama kamu, Juan Maafkan saya Iya, Liz Gue maafin lu Ikhlas gue maafin lu Cuma satu permintaan gue, Liz Gue minta imbalan dari lu Imbalan Iya Terima cinta gue Jadikan gue teman hidup lu kelak Gue bisa hidup normal Seperti manusia biasa Nikah Ibadah Bekerja Membahagiakan anak istri Seorang pembunuh sadis pun Pasti menginginkan seperti itu, Liz Tolong biarkan saya sendiri, Juan Sendiri gak menikah, Liz Mbak Berarti gue gak akan pernah memaafin lu Karena fitnah itu Lebih kejam daripada pembunuh bayaran sekalipun, Liz Tidak ada dosa yang tidak bisa dimaafkan, Juan Allah itu maaf-maaf Siapapun yang melakukan dosa dan datang kepadanya untuk bertobat Allah pasti akan menerima tobatnya Dan kamu adalah makhluk ciptaannya Seharusnya kamu itu punya jiwa pemaaf, Juan Liz Gue manusia biasa Gue bukan Tuhan, Liz Jadi Gue gak ada sifat pemahat itu, Liz Kecuali Lu menerima syarat dari gue Walaupun kamu paksa saya Terus kamu bunuh saya sekalipun Saya tetap ada pendirian saya, Juan Kalau saya tuh gak bisa mencintai kamu juga siapapun Hidup saya sudah hancur karena kejadian malam nasi itu, Juan Hanya dengan hitungan jam Saya sudah ternoda dan Hidup saya sudah hancur, Juan Sudah hancur Liz Allah itu mencintai siapapun, Liz Dari golongan bangsa manapun Kenapa lu gak membuka hati dan perasaan lu untuk mencintai gue, Liz? Kenapa? Kenapa lu diam? Jawab! Karena saya gak bisa mencintai kamu, Juan Tahu Lu pencintai Dewa Engga Karena Dewa Engga kaya, iya kan? Bukan karena harta dan kekayaan yang membuat cinta itu ada di antara kita Kalau memang perasaan itu ada di dalam hati saya Walaupun dia seorang perampok yang sangat sadis Dengan setulus hati saya akan menerimanya, Juan Dan saya akan menyerahkan hati saya untuk dia jaga Sekarang saya gak punya banyak waktu, Juan Silahkan kamu pergi dari rumah saya Saya banyak kerjaan di dapur Liz Cinta itu bisa diciptakan, Liz Karena kita bisa menciptakan cinta itu ada Tapi tidak untuk saya, Juan Lebih baik sekarang juga kamu pergi dari rumah saya Satu kesalahan besar telah saya lakukan kepadamu, Ya Allah Berikanlah saya petunjukmu Siapakah sebenarnya laki-laki pengecut yang telah menghancurkan hidup saya Tunjukkan, Ya Allah Tunjukkan Subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan